PEMBACAAN SEGAR MASUH Rapat Paripurna yang dilaksanakan ini pun turut diikuti seluruh lapisan masyarakat hingga mantan bupati dan wakil bupati 2 periode makmur HAPK. Keistimewaan lain dari Rapat Paripurna ini ialah kostum yang digunakan peserta rapat adalah pakaian adat Kabupaten Berau yakni berwarna kuning yang melambangkan warna khas dari kedua keraton yang ada di Berau. Dalam Rapat Paripurna ini, Bupati Berau Muharam juga menyampaikan sejumlah pencapaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, di mana dalam waktu tersebut sejumlah bidang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, mulai dari peningkatan pertumbuhan pertanian, mengentaskan penyakit dan peningkatan infrastruktur. Usai menyampaikan keberhasilan pemerintah, ketua DPRD bersama pimpinan daerah mengakhiri rapat paripurna dengan pemotongan puncak rasul yang dimulai oleh ketua DPRD dan diakhiri oleh wakil Bupati Berau. Tapi kalau ditanya apa yang akan menjadi skala proses yang akan datang, tentu itu yang akan menjadi PRD kita bersama. Yang pertama adalah tentu menurut saya adalah bagaimana membuat sistem pengelolaan keuangan itu secara baik dan transparan itu yang menjadi target utama dulu. Karena dasar untuk kemajuan sebuah daerah itu ketika pemampasan anggaran itu jauh lebih efisien, yang tepat guna, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan orang banyak. Itu sebetulnya pemerintah pertama. Kemudian yang kedua adalah kita baru mencoba mengevaluasi mana kira-kira yang menjadi kebutuhannya mendasar dan mendesak untuk kemajuan yang sangat signifikan. Dalam rapat paripurna ini, Muharrem juga mengatakan akan memaksimalkan program pembangunan dan janji politiknya di sisa masa kepemimpinannya bersama wakil Bupati Agustan Tomo. MS Zuhri, PNUJ TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!